Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Cucat Vlogger Intro Intro Di video kali ini saya sedang berada di kawasan Reco Sewu yang berada di Desa Mbesole Tulungagung dan akan mereview sebuah makam Bapak Sumiran kakek dari Deni Darko yaitu Pak Depokan Reco Sewu seperti apa ikuti terus video saya sampai akhir jangan skip jangan lupa di like, komen, dan subscribe let's go oke jadi ini adalah jalan masuk menuju ke Pak Depokan Reco Sewu yang menurut berita ini adalah makam dari Mbah Sumiran seorang bos atau pemilik dari rokok Reco Pentong yang berada di Besoleh Tulungagung dan di pelataran dari makam ini terdapat ribuan arca ini ada yang ukuran sedang mungkin ini sekitar satu meteran dan yang berjejer-jejer di sebelah kiri dan kanan ini mungkin ini ukurannya 50 cm ya guys dan di depan dari sebuah seperti apa itu bangunan lokasi makam ada yang paling tinggi itu kalau dari bawah sampai ke ujung mungkin 15 meteran jadi sebelumnya saya juga pernah ke sini menuju ke Pakdebukan Reco Sewu ini linknya ada di pojok kanan atas dan di sebelah sana itu ada sebuah bangunan semacam ruang entah itu ruang apa tetapi dikunci guys hanya apa seperti keluarga atau kerabat yang bisa masuk ke dalam lokasi makamnya itu pun karena harus menghubungi jurukunci terlebih dahulu untuk berjiarah kalau setahu saya hanya warga biasa atau pengunjung tidak bisa hanya bisa di depannya saja di area pelataran ini jadi seperti ini arca yang sedang dan yang besar itu berwarna kuning emas dan yang kecil-kecil ini warnanya cuma seperti semen dan ini memang ini bukan semen guys ini batu kayaknya batu yang diukir menurut berita jumlah arca disini adalah kurang lebih 2999 dan di sebelah kiri itu ada itu musola tempat di jempol saya ini adalah musola dan lokasi ini terdapat di area pantai popoh sangat sangat bersih lumayan terlepas dari rumput-rumput yang mulai tumbuh makam bapak sumiran pendiri rokok recopentong yang berada di desa ambisole tulung agung padepokan rencosewu dan di depan saya ini adalah sebuah arca yang sangat besar sendiri dan di belakangnya itu adalah semacam seperti bangunan yang di dalamnya adalah terdapat makam makam dari bapak sumiran amit mbah permisi assalamualaikum dan ini ada yang lebih kecil lagi ya guys ada arca-arca yang lebih kecil seperti ini mungkin ini tingginya kurang lebih 15 10 sampai 15 cm dan ada juga yang menempel di seperti di dinding ini di atas sana juga ada arca-arcanya sampai ke sebelah sana juga terdapat banyak arca jadi tidak menutup kemungkinan kalau berjumlah 2.999 itu benar ini ada tulisannya ini ada atas nama bapak sumiran karsowirio dan setahu saya ini adalah kakek dari Denidarko ya guys kalau di sebelah depan sana di agak bawah itu adalah makam umum jadi seperti ini lokasinya saya tepat berada di bawah dari arca yang paling besar itu adalah lokasi dari makam bapak sumiran di sebelah apa itu seperti tiang itu ada dua buah ular naga yang melilit dari tiangnya jadi untuk masuk ke sini tidak sembarangan orang buleh hanya keluarga sebenarnya ini tidak dikunci guys ini keboknya dibuka tapi tidak ada jurukuncinya saya tidak bisa izin dan daripada nanti menyalahi aturan atau seperti apa saya lebih baik hanya mengambil gambar di area sekitar sini saja yang di itu ada catpam yang sangat disiplin tidak bergerak sedikitpun dan di ujung sana di jempol saya itu adalah pantai popoh ya guys jadi memang lumayan dekat mungkin hanya satu kilometer saja satu atau dua kilometer dari padai bukan recosewi ini sudah sampai di pantai popoh saya akan turun lagi karena cuacanya juga sedikit mendung ini adalah harca yang paling besar yang berada di padepokan recosewi ini jadi ini adalah makam dari kakeknya Denny Darko ya guys bos dari rokok Recopendung tetapi sekarang sudah bangkrut dan kawasan dari pabrik rokoknya sendiri mulai terbengkalai karena memang tidak ada yang mengurusi oke mungkin seperti itu dulu video dari saya mereview sebuah makam dari Bapak Sumiran bos rokok recopendung dan kakek dari Denny Darko terima kasih untuk kalian yang sudah menonton jangan lupa di like komen dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya untuk selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati